Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي جعل الأرض في روش والسماء بنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق لنا أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شرك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وصليم على سيدنا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْتُمْ أَنْضَيْ دُعَى آلَهِ wong wadwane ku tanggane kulak inki ya katemu karo wong tinumpuk Alhamdulillah jadi wis aja lirik-lirik sinem bangko sida kinkiwis anak pasangan nekin mah ya Alhamdulillah ibu kuwo hingga engkau lah hormati bapak-bapak ibu-ibu rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara Kang Alhamdulillah Dalu Sapuniki mundang gulaklan banjanangan sami dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-mugia gulalan banjanangan sami sedaya termasuk golongan ummate kang bakal angsal syafaate abid dunia sampai tekang akhirat amin ya rabbal sekalipun mauludane ini mau jari walebekah rada telat yang gak jadi masalah ya ini bukti bahwa sana gulaklan banjanangan sami bener-bener demening kanjang nabi senajana kliwat robiul awale tapi masih muludan Alhamdulillah muga-mugi yakin bertanda gulaklan banjanangan sami wong wong sing demening kanjang amin ya rabbal ya ya anonema yang busi saking demening yang busi jadwale olie lebakian ya Alhamdulillah tapi sing jelas gulaklan banjanangan sami ngeling-ngeling kanjang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan umat satu-satunya manusia yang Allah berikan yang gelar uswaton khasana karena kanjeng nabi jadi apa baik sukses kanjeng nabi jadi apa baik sukses awit bocahan jadi tukang ngangon bedos penggalap penggembala kambing sukses waktu nom nomane menjadikan pemuda pelopor yang mampu mempersatukan umat sukses di dalam rumah tangga beliau menjadi suami suami yang paling hebat sealam dunia ya kanjeng nabi sukses dadi bapak sukses dadi pencerama sukses dadi pemimpin sukses dadi tukang ibadah sukses kanjeng nabi ikut dadi apa baik sukses mempermasalah aneh kenapa kita kan dadi umatnya tidak pernah mempertanyakan kenang apa kanjeng nabi bisa sukses ya hari kita mau saja boro-boro mimpin sedesa mimpin negara mimpin rumah tangga ya beli sukses-sukses kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bukan dirinya saja yang sukses siapa baik menusahnya Kang Parak belajar karo kanjeng nabi meluan nih kanjeng nabi juga bisa sukses siapa aja Kang contohnya para sohabat 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 sukses kabin kenapa karena melu nih kanjeng nah kanjeng nabi ini modalnya apa sampai takang bisa sukses ketika ditanyakan siapakah suami terbaik di alam dunia ini ialah kemaning jawabannya nabi Muhammad siapakah bapak yang paling hebat dalam kehidupan rumah tangga ialah kemaning nabi Muhammad siapakah pemimpin yang paling sukses jadi presiden berulang-ulang tanpa tim sukses orellok masang baligo ya nabi Muhammad ya pemimpin sekian pengen jadi presiden sehingga ada tim sukses sehingga harapan nyalan bupati benggal wong hajatan ditekani kabin dengan iya nabi Muhammad jadi pemimpin orailok 2 tim sukses pasang baligo orang pernah kanjeng nabi beli kaya pemimpin sekian kau singgal perapatan iya baligo iya sampai tekan ngelengk ya gemuyuh baik ya kanan kau masih tulisannya medok terandes MBA MM jenguk ining perapatan iya jerong atika orang sekolah duwur-duwur pegawian yang menangguni perapatan bocah tapi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin sukses jadi pedagang sukses kanjong nabi ini ya kayak penyanyi kosidaka mancingnya anak pedagang suksesnya ke pedagang warto kalau pedagang warti duh wak ya ayo wartokan warung toang wartinya kan warung tikungan murah ya Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling sukses apa moh dalek moh dalek kanjeng Nabi inggip unikon nurut Maring Allah subhanahu wa ta'ala maka nalikane istrinya kanjeng Nabi hewa baka pengen buruh suksesnya pacamat takonek wajan ngrabin yang uang takon rabini pacamate kenapa pacamat bisa sukses konon beli nah ketika kanjeng Nabi ya takonek istrinya kanjang kenapa Nabi Muhammad itu bisa sukses ketika istri Nabi itu ditanya jawaban Siti Asia Aisyah simple apa karena hulukuhu Qur'an akhlaki Nabi iku Qur'an dadine Nabi Muhammad iku sukses karena nurut ning perintah Allah subhanahu wa ta'ala kan termaktub di dalam al-al-Qur'an kenapa Nabi Muhammad i'ra bini sampai sangat lah kasih tukar Hai Nabi Muhammad sangatlah kasih tukaran bareng kita sih cibaya tukaran bayi ngaldinak Hai anak inginnya semua konon teka wonget rongok nawa ambraja tukaran bayi gini ya iya iya kenapa ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya takho laku bihkhal ki Qur'an akhlaki kanjeng Nabi inggi pun iku al-al-Qur'an sampai ketika Rabi Kang sangat ngumpul kanjeng Nabi indawakan apa jarak kanjeng Nabi eh yang cantik istri-istriku siapa diantara Neningkono pengen sugi harta kelawan benda in kuntun naturit nelhayatat dunia wazinataha ta'alaini bahkan ningkono kabeh istri-istri Ningsun pengen sugih merwala dunia duwe segala galak menek markah takpaih jareh kanjeng Nabi tapi apa daweh kanjeng Nabi pragat takupaih wausarehkuna sarohan jamila tapi sawi seningkono takpaih harta benda kok takpegat ning kita Nabi Muhammad Mawah apa daweh para istri nek Ya Rasulullah laukana dunia kula al-lana ya Ya Rasulullah bagen lamun alam dunia kabeh kango kita kabeh arepan tak tolak segala galane masih mending isun urib karo sampian ora duwe apa-apa Rabi Nabi Muhammad Mawah beli kaya Rabi namun muqamat kene Oh iya kita ketika dipertanyakan oleh Rasulullah s.a.w. kalau engkau ingin menginginkan dunia dan perhiasannya aku kasih kata Rasulullah s.a.w. tapi jangan tanya peragat one tak tinggal tertinggal akan apa jawabnya Rabi nih wis daripada dunia Kang Ake harta Kang Ake isun masih mending milih sampean kenapa Rabi ini betul-betul setia terhadap Rasulullah karena emani karena sayangi kanjeng Nabi terhadap istri-istri nih beli lo ngumbangi ya kan apa mani ngebugi orang Nabi Muhammad mah beli kaya mukamat kene harem sebot ngaldina eh sukwedang durungana be yang geranya musmari tak ngormati kita sehingga tidak dilakit iya dumai bedanya laka kanjeng Nabi ya orang kaya konon bahkan nalikane istri-istrinya itu marah apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. nalikane istrinya iku sewa zawjah itu para istrinya Nabi Muhammad s.a.w. wa doa ya da'u ala katfiha kanjeng Nabi bakar rabbini sewa tangan lorongnya ditaruh ning baunnya terus mengucap Allahum maghfir dan bahaya Allah pangapuran dosa ni wangwadun kita wa adhibil ghayzi ala kalbi ilangakan amarah sing ati ati ni wa adal fitan alaiha terus jaga istrinya kula saking fitnah-fitnah Kang Anani alam dunia long wong wadun bakawis dimet makinan kus beli dan tiba bangsa sidahak sewa saking singla nangik beli paham-paham jadi kesetiaan Rasulullah s.a.w.a.w. terhadap para istrinya subhanallah subhanallah kasih sayangnya awit nom sampe tekang tua jadi baka ibu-ibu pengen muru kasih sayang ngewong lanang titi Nana bakat dikawis tua hari masih nomor orang aneh wah yang senyum bocan nom Rabi masih enom senyum eh aja maning laki nih pacar amat B masih pengen gelong ngilogit iya lah iya tapi ketika sambian newis tua wis doyok ya kan iya untuk newis pada ilang ketika suamimu mengatakan wahai kekasihku yang cantik maka tersenyumlah berarti suamimu masih benar-benar cinta kepada dirimu kenapa karena cinta dalam kehidupan gula lampan jadangan sami karang kadang-kadang seringkali kayak guyonan ya kan lagi masih enome lagi masih pada demene ya kayak iya wong yayah ya jari bahasa aneh sing nembang mau sore marah karena lagi durung dadi siji emane setengah jaluk gelang diupai jaluk kalung dituruti selalu di sayang-sayang gawe hati kulak aduh nyambung wawaya sekian wis dadi siji arang-arang boroboro kaya wong wis ora demen kesiksa rasa ning batin sampian wis ora iman iya kenapa rasulullah sallallahu alaihi wassalam begitu dasyat mencintai para istri-istrinya karena yang beliau tiru adalah Alquran yang Alquran sering diceritakan bagaimana rumah tangganya Nabi Allah ayyob alaihi salam ini Alquran sering diceritakan bagaimana keluarganya ya Nabi Allah ayyob alaihi salam Nabi ayyob ini akan keserang penyakit zaman walulas tahun Rabi ini masih setia alhamdulillah Nabi ayyob bakal beli ditinggal lunga ukuran iya Nabi Allah ayyob alaihi salam 18 tahun terkena penyakit yakni ceritanya ya Rabi ini yang urusi yang ngempani luruh pangan nebek luruh belanja nebek kenapa karena ayyob pada waktu itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain wiskaridla ngabdlong ngekoreng wabih sebadan kun surya jokang kaya rumah tangganya kita anak ini anak jokang rumah tangga aku sang sahabah kaya Nabi ayyob lelaraan bayi mung sayang apa Nabi ayyob mamana kakaknya aku sukses jika mematikan itu ini iya Nabi Allah ayyob alaihi salam begitu lagi lelaraan bayi mung sayang makanya peragat akhirnya anak barang kesayangan Nabi ayyob alaihi salam terpaksa kenapa karena akhirnya barang kesayangan Nabi ayyob akhirnya ayyob wahai kekasihku yang cantik ini kita ngelih yang kita 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 kami kita mempunyai ini kita ini saya 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 kenapa ya karena kewis peragat kbeda PPKM kewis lawas segini kan kita kewira sampiannya beli makaya makanya maka tandur ya durung orang gini arpdik lektor ya durung wayae lektor 6b ke sedekah bumi minggu mau jeningkine kora ya biar penundang kita yang acaranya esok ya beli bisa orang iya lebih sedekah bumi ya 6b orang jadi ya terpaksa jatang karena PPKM ndkidawak barang jadi ya kanggo persiapan terpaksa ndk sampian ketekdol sewo te nabi ayu waktukun apa dawe beli nyangka beli taktugah salih ramut tiga kelawan kriang ganingsun wulamun sandiwara memponon wa iya iya mungkun ma nabi ayo wa alaihi salam wallahi binjang lamun isun sehat waras waliyat jati jatuh temuneng walu ya aja sambatkan niaya tercampuk ping satu sawak ucapan Nabi Allah ayu walaik salam dirunguk Maring para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala cadet iku kersaneng Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah ayu walaik salam waras walu ya jati-jati temuneng walu ya iku begitu waras apa ya langsung hei ayang beb jawal jabil jawal jabil raya yang waras nabi ayu begitu waras langsung jawal jabil jawal jabil apa begitu diundang rabini gusti Allah melalui para malaikat adawuh stop ayu apa jangan kau sentuh istrimu sebelum engkau membayar bersumpahmu apa jawabin Nabi ayu sumpah apa sih gusti hmm aja indah indah kelaleng yo iya bengen lagi larang mengucap apa aja indah indah kelaleng iku begitu ditakon inggu siya Allah aja dicandak dikit rabi nira aja kembul dikit karo istri nira sadurungnya bayar janji maring isul apa jawabin Nabi ayu janji apa kita nih Allah tegas menyatakan aja pura-pura kelaleng ayo aja kayak bocah singning senayan sirap di gampang kelaleng deh iya aja nyontohi ku wanyar nih muncul iya sawi sedati harapan kalian lebih bisa Alhamdulillah kau muncul begitu tadi masih kelingan karo masyarakat desa durungnya dadi kowo nyantuni yatim begitu dadi kuyo yang gernyantuni yatim ya iya barang bong jaman sekinti ake singkla lening jangji ini kayak ngapa jangji pengene kalau saya berkana ya kalau saya begitu dodok ya us keliwat kabin harap dita gila kecatatan utangnya orang ya iya iya ya akhirnya akhirnya Allah enggak wakan kelingan beliup apa sana lika ini kono lagi lara ya barang kesayangan yang kono didoling rabini kono ngonong ucap Wallahi isunkan jadi sumpah dari Gusti Allah makanya hati-hati wong muncul aja gampang ucap-ucap pun malamun calonnya kita dadi kita rekon makinen begitu dadi belikan di kaki lelah ketemu kelemprak apa sumpah maunya tak ditagi makanya wong jaman sekian gampang orang karena nyawur-kaul Jepang kita kutur sekarkentar sekarkentirka kenapa karena ucapnya mau ya yakin dia termasuk termasuk ucap kok kita dadi kubu nguntang pengajian kita ikin inggangin lebakian iya dadi ya sekian ya sekalian ngelubarakan kau lubar di memang kubu kau lagi ya Alhamdulillah nabi-nabi ayu baik ditagi apa maning sampeyan si ngucap makanya wong tua bengen mas selalu ngelingakan neng ucapan kenapa karena ilat orang bebalung lambe orang bohong kon sering ngetok ngebasa secuam-cuam dong kononorakana kosiya sirawaras waliyah jati-jati temuneng balu ya koba kesunatan artek tanggapakan kion bareng PPKM durmaning gini nah iya akhire kau boleh beli sida sida nabi ayu langsung ditodong apa omongan yang saliramu pada waktupun ya gusti isun kelingan apa harapan mecut wong wadun kita status balen laksanakan ayo kalau memang engkau orang yang bersumpah apa dawe nabi ayu beli sanggup gusti kenapa bagaimana aku bisa mencambuk seorang perempuan yang sembilan bulan mengandung anak-anakku bagaimana aku bisa mencambuk seorang istri yang 18 tahun rela mengurusi aku dengan dengan ikhlas akhirnya gusti Allah beruruh oh ternyata ayu lagi dudung ngingkari sumpah bukti nek bukti nek beli melayu orang beluk pengacara ayu mah akhirnya Allah menurunkan SP3 surat peninjauan kembali orang ini ya tinjau ulang kononor ya kan kasusnya ayu ke akhirnya tinjau 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 ayu tidak mengingkari sumpah tapi daripada isun nyambuk ya uang wadun kita gusti ganti bewis karawaknya kita Allah subhanahu wa ta'ala rahman Allah subhanahu wa ta'ala rahim ya wis yubhah keblik wakmah tetep kuduti sabat bingsatus bingsatus tapi ya wis saja karawak bercut caranya gusti wis kumpulakan besokat satu sebatangnya terus buntel dari siji terus kepetnan ini rabbi niraki akhirnya subhanallah ya wis gusti arimokonan mah waradha dicak ayub ki arith torah ya tapi laka paluwe arith kakini eh iya nabi ayub enggak pak arith sebrak 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 sukat ki kumpulakan dihitung jejak status sabat akan perang jejak beli statusnya berdeket jejak mecut beli mecut makanya baka mengaji Qur'anku sing titen un man mun sing di waca ketika wong wadun beli gelem fadribuhuna baka wong wadun karpe dewek sabatan iki cegyaki pilaran beli peta berarti ngaji Qur'annya kan ada di Qur'annya ketika seorang istri tidak nurut maka seorang suami berhak tanggok nyabet tapi kan duduk karo pilaran beda urusan eko nenek KDRT kinki nah makanya makanya kita harus belajar tentang tafsir-tafsir Alquran supaya apa supaya aja paduan baik begitu nih Qur'annya dideleng baka wong wadun beli nurut cokampleng iya kan akhirnya kacau rumah tanggane Nabiullah a.s. tidak melakukan itu mulai petunjuk ke Allah subhanahu wa ta'ala ngurungkun mengwaca Qur'an kalau istri tidak nurut maka pukullah dia wah juru hunna filma doje tinggal aja kita turut barang terus sabatan pikirannya sabat ke pilaran ya kan akhirnya cek pilaran cek teh ya kalau ngerapin deh nah iya semua nangis nggak biar boro-boro perhatian malam ngecapai walaupun tangismu darah hatiku tak akan ibang aku sudah bosan dengan seduh sedangmu itu iya ajak kalau kau sudah mau bewa iya iya ketemu anak kau sudah kaya kita memaunya aku berangsa kita aku marah awis kau sudah kapan latihannya sungkun ku iya iya baru latihan nggak latihan jogede baik kayak anonimah paham latihan maka dering warto biasanya mah iya mau singgah dianehe kan kita aku berangsa kita aku latihan aku nembangnya kududukkuan iya yakin memaukan nembangnya kak yatim piyato orang anda ya iya terus keramat ya rangsak kita aku latihan aku ngobrol kodok iya latihannya ngobrol kodok waya nanjak panggung kaya kaya medumian apacamat makin ke akhirnya gajah aja ngobrol kodok menjejak nggak iya ya eh eh terang di tanah Nabi Ayyub ke pak iya jadi Nabi Ayyub le padu seberak-seberak mbaik akhirnya se-apa sukat sadhus di sabota kening nabi Muhammad dalam rumah tangganya meniru perilaku-perilaku para nabi-nabi sebelumnya yang ada di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala tadi aja maling siji sampai tekan sanga nurut kabeh kan jeng Nabi Arab niru pak halo Arab niru ibu saja meng sanga-sanga siji berusaha sedikit lho kenang apa seakan kita wong wadun sewat baik iya sampian mah ngomongnya ngalor mangkati ngidul iya kan nah iya makanya anak lagu ngobrol kodok dati ini ramek nengko nondika nih permisi ini jam lima mangkati ngomah jare mau kaya iya beli waru antak antuk karorang da ning warung penol iya rasulullah tidak pernah melakukan itu jare ngalor ngalor jare ngidul ngidul istri nih apa percaya kadang-kadang anda rabini sing cemburuan bangki mengangkat bengi bikin dili ternyata kanjeng nabi mengbengi kubli ngamprak mengkuburan sampai tekang anak hadis priwin caranya manjing kuburan kanjeng nabi uluq salam assalam walaikaya ahlad diara iya kan assalam walaikaya ahlal kubur apa barokai cemburu Siti Aisyah Aisyah ini rabi paling nom jadi cemburuan maka dikak rabi cemburuan niru Siti Aisyah cemburu banget maka rabi kanta hajwede ya patang rokaat wulu nah iya bakakan wiride tekan jam lorok tekan jam telur merabikan wiridane tekan jam telur kita tekan jam papat barengkuhun ma rabi lorok urusannya untuk duning ibadah kan paisawa kenang apa kita beli iya kan di pairong juta kenang apa kita sejuta rasulullah enggak begitu membina istri-istrinya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala loh kenapa jakan kita umatnya tidak boleh melebihi empat suaminya tapi rasulullah 9 hari kanjeng nabi beriman nabi wah jika majaboroh bapati warasiji bisa menurut ya iya kadang-kadang ingin kita kenapa karena mengumai kepegel tumbangi bayar ya nah iya daripada diumbangi akhirnya masjid pengen keparak tarogus nah saking ingin apa mana mencari tantangan mengujri adrenalis saya saya orang kuat atau tidak pengen nanjak gunung bisa saja nanjak-nanjak menggunung pengen uji kita hebat atau beli menengani ngumah di saat laka papa beraselaka duite langka wong wadon sewot lagi ngiri si janganan lading ini tangan mencenguka wah ini beli kenapa karena urusan ganjaran ini lebih gede lebah ini gede ini anda mampu sabar di saat istrimu sedang marah subhanallah ganjaran si orang mau dalang ku sabar kadergah ganjarannya itu nyatim kudu duit iya iya ganjaran sedekah masjid kudu nganggu duit pengen umroh nganggu duit maka sabar beli duitan asal wanin jenguke rongokna umpang umpangnya rabi waduh jeberat yang berat mau beli apa bisa saja kalau engkau benar-benar yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah bisa saran jangan kamu lihat kemarahan istrimu tapi lihat betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk model kayakinan tau iya udah begitu waduh sewat sampeyan bisa gemuyu ya Allah hebat banget sampeyan gawe makhluk model makinin kau si sewat singawit esok tekang sore baterai belintok ngutok mesti lah mungkin ini cina tentunya baterainya ngedrop ngedrop sangkeme bisa pintas 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 ya kan kau si sebeli bubrak bubrak yang kita lihat adalah kedahsyatan Allah subhanahu wa ta'ala bener-bener hebat gusti Allah mahluk kayakinan ini ini kita mengucap alhamdulillah ternyata gusti istriku yang engkau berikan kepadaku lain daripada yang lain aku berterima kasih kepadamu yang telah memberikan manusia model seperti ini kenapa karena ketika aku mencarinya kayanya durung tentu namo model kayak gini semuanya sewo semuanya merakba semuanya dukale sega masih mateng eba tewo muncul gua ya bo wah semuanya dukale dia masih gak bebet iya iya itu kenapa karena kulaklan banjanan asami masih gopeki ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala masih kelingan bagian kayak konon-konon ke wong lanang kita bagian kita sing pegel bagian kita sing makayak ya anggar kuon wong lanang kita masih berterima kasih bersyukur syukur apa nih ya kan dari sing pegel kita sing makayak kita sing luruh duit kita kenapa karena anda masih dihormati oleh orang lain karena sampian masih dua lagi hebat tak kayak ngapa pintura luruh duit kayak ngapa pangkate duwur bakarang dibebeda wong tenang 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 iya alhamdul jadi ini sampian beli dibebeda karena sampian dua lagi semati-mati ini jadi kesuksesan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa karena yang beliau ikuti adalah Alquran tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana beliau sukses menjadi orang yang menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala karena yang dia baca tentang Nabiullah Musa alaihi salah makanya sukses kanjong Nabi menghadapi semua ancaman tantangan di dalam kehidupan kenapa karena yang beliau contoh adalah Musa alaihi salam ketika menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala begitu ditakon ini Allah subhanahu wa ta'ala wamatil kabyamini kaya Musa eh Musa sini tangan temanku apa huwa asoya hanojikku sini tangan temanku tongkat tanganku apa tongkatku kayu kayu singpang pangtugel laka godong laka kulite wis kebuang potel sing kebuang tapi masih digopeki maksudnya kesuksesan kulaklan panjenengan sami dalam hidup berbangsa bernegara ketika ranting-ranting yang selama ini kita anggap tidak berguna ketika manusia-manusia yang selama ini kita anggap sebagai sampah tapi dirangkul dijadikan satu bersama-sama membangun desa kulaklan panjenengan sami itu itulah kehebatan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kb dirangkul beli pernah dipukul kb diajak beli pernah di ejek karpan preman harpan karpet dewet begitu mulu dan diajaki kb alhamdulillah akhirnya bersatu orang yang selama ini dianggap sampah orang yang selama ini dianggap tidak berguna tapi ketika kembali ditangkap kembali digopeki para pemimpin maka miscaya tongkat itu akan menjadi sebuah kedahsyatan dalam kehidupan sampai gustiallah Musa beli percaya tongkat pun hebat faalkiha balangna Musa begitu tongkat dibalangakan apa ternyata tongkat hati 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 tukang mabok tukang main baka beli dikumpulkan jadi ula gaweru desanya terus apa candakan Musa akhirnya ula dicandak maning jadi tongkat baca diuculakan beli dicandak dari ula surokan tanggapan apa geribut ya orang-orang yang terbuang orang-orang yang tersisihkan ketika mereka tidak dipegang justru mereka akan menjadi ular di dalam kehidupan baka wis ngeliki sapa baga dilek memang aneh beli wajar ulama kenapa karena mangane sebulan sepisah tapi Nabi Allah Musa apa tongkat dibalangkan jadi ula begitu dicandak jadi tongkat maning makanya ula dicandak bisa jadi keris ula itu mustahil yang menggur anean aja nabi Musa ula dicandak nabi tongkat muntuhane gulalan baju nengasami subhanallah apa maning begitukan wilayah mundak jaya muncul iya kan siapa yang datang pertama kali wilayah ini penyebar ajaran agama Allah sapa seorang perempuan santri keluaran pondok pesantren kerapyak dari wilayah jamba siapa arane nyai imas kok nenek nyai imas ketemu kalau siapa kalau raja sumedang kan aran dipati ukur demene raja sumedang nyai imas kapan itu diungkapkan pada waktu anak wilayah bagian memanakan wilayah wilayah sing sampai sekian di arani wilayah sukaraja ngendi tempel kenapa dikono di arani sukaraja suka ikut demene siapa demene raja sumedang ning wong wadon ke makanya benjang tempat wendi arani suka sukaraja kaya kaya kuno kuno wak iya jadi ternyata orang tua gula itu bukan orang sembarangan santri kerapyak kerapyak di Yogyakarta memang setiap santri wilayah kerapyak mengadegakan pesantri di kerapyak kerapyak sampai wilayah jambak tetap pesantri ini kerapyak santri ini 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 mas kejadian muncul kejadian kejadian wilayah sebelah kanas di arani lo doyong karena masyarakat di incerning belanda priwincarane nyelamat masyarakat akhirnya masyarakat ngeleng wiwitan lokang gede doyong maka benjang di arani blok lo doyong iya iya kaya iya iya supaya sadar kita duduk turunan sembarangan kaki buyut yang mandraguna mabur tanpa lar meletik tanpa selentik bisa hilang sepanjang tidak 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 apa bisa hilang anak putun muncul anak putun ini terutama diutang bang iya kan gelis hilang yang loroh madribang lewat dilirik berarti kan hebat bisa hilang ilmu menempel yang tidak menempel pemerintah pemerintah masker tinggal masker awan tinggal tinggal apa yang menarik awan masker minimal selamat bang dinan itu iya raya lah iya serang masker awan metu beli beli ke tengah nah iya sebenarnya pemerintah bukan ingin menyusahkan masyarakat pemerintah lagi ingin masyarakat sejahtera makanya cerita tentang nabi musa singkat kone kebuang singkat sampai dicandaki kenapa karena pemerintah mempunyai kewajiban adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pemerintah lagi eman corona durung prageting Indonesia maka pemerintah bagaimana untuk melawan masyarakat kira-kira sehat akhirnya dianakan vaksin iya ayo ibu kubu pamong mitar 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 iya akhirnya para pamong para camat tidak ada cara pemerintah kira-kira vaksin akhirnya bikin isu singoli rasdok singoli bantuan bakalah kartu vaksin ini orang dipain wah memang ini iya akhirnya berburu ngejar ngejar kartu vaksinasi sampai lupa kenapa ada orang-orang yang tidak boleh divaksin yang makanya demi rasdok cek dikit tekanan darahnya berapa punya riwayat darah tinggi tidak punya riwayat jantung tidak jantung itu jantung itu beli dua jantung saja mati kita panggil payah tidak jantung 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 dua maksud riwayat penyakit jantung tidak di vaksin ternyata dua penyakit bawaan jantung itu tekanan darah itu kolesterol makanya sampai itu kira-kira rasdok orang-orang yang penting rasdok tidak kita tidak 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 cek benar tekanan darahnya berapa karena memang ada orang-orang yang tidak boleh divaksin yang diperbolehkan untuk vaksin pada datar karena lamun bayar dewek larang rakan rakan vaksin sinopak rakan 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 astrazeneca moderna pira sesuntikan sejuta rakan makanya cukup rakan rakan ya iya makanya sadar sadar diri kita tidak begitu bisa jadi ketika anda ingin vaksin kau neneh bayar bisa jadi ingin diwajibkan elem dari apa eleman motor-motornya kita kita bayar pajak eh selamat ma begitu menggol elem ajar gludak endas kenapa karena anak elem cuman kadang-kadang masyarakat beli sadar dubak-ubak vaksin saya bayar apa apa keuntungannya pemerintah dari vaksinasi malah pemerintah mengetoknya duit caking melasek sambian singat dipaksin pedal ya kalau tidak saya beli kaku ya nah iya jadi malik maneng uang tua gulaklan panjang apa bukan orang sembarangan makanya ketika nabiullah musa alaihi salam kenapa bisa sukses ya karena mau ranting kering yang tidak berguna tidak berdaya diberdayakan oleh nabiullah musa alaihi salam candak tidak dikatakan tongkat kone macam-macam ini iya kan ketika nabiullah musa alaihi salam diundang oleh fir'on dituduh sebagai manusia yang makar pemberontak di dalam kerajaan manusia yang tidak mau menyembah fir'on makanya musa diundang panggil musa akhirnya musa diundang apa dituduh karena tukang sihir akhirnya tukang sihir fir'on apa balang-balang natali keprang keprang nabi musa apa ya masih anak manusia bagi nabi apa musa musa gentar musa apa jari musa meskipun ini tugas musa 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 keprang musa 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 THU IMPU dianggap Lo that musa juga mati hati hati terutama itu itu menden barang ayat itu iya maka aneh ulani tukang sihire Fir'on dilegi kabeh apa tongkat culna suruh penyipat jadi ulaman indah kader wongkar pdwek bengenya orang ya bener-bener sote lagi digobeki kubu melangorah iya iya begitu diculakan caglawan kukut maning iya kan ndak iyo sampai apa Fir'on ke gentar waya kalah kayak ini makin ke iya iya kenapa karena satu-satunya manusia di zamannya Fir'on yang tidak mau menyembah Fir'on itu Musa padahal Fir'on kuisu nganakakan pengumuman memviralkan berita bahwasannya dirinya adalah Tuhan di Fir'on lagi ngaku jadi pengeran nggak beli tanggung-tanggung suarga newis digawel neraka newis Fir'on mau ngaku jadi pengeran ku beli hanya sekedar ngaku sudah mempersiapkan ia akan mengirim berita kepada seluruh masyarakatnya saya sudah keliling seluruh dunia wistak ubangi KB langka pangeranku anane isun jare Fir'on ya isun pangeran Fir'on sing nurutka suargane wistakawe beli nurutka neraka newis iya kan siapa korban neraka newis Fir'on sing terkenal Siti Masito kan beli nurut nih Fir'on beli gelem nyembah Fir'on godok Masito ayo digodok Bal'am kok ga neraka nasandiwarakah ya sampai tokang neraka ne dipertanyakan Bal'am Fir'on apa aja ketuahan Fir'on neraka Br'on priwin jagadudan udanan ke masih murung iya ya neraka ne kan kayu kabir Fir'on mau orang ya wistik Gusti tenang neraka ne ke geni ini masih gede kayu ini 6 betaknya kita konsim sentigi anak bakwan anak api-api mangsa ngarah ya jagadudan beli mati Br'on orang Gusti neraka mah geledeknya priwin Br'on geledek geledek Gustak jejer seng rong puluh iya yang diron gawe jadi pengheran lulus beli tanggung-tanggung wogledek kewis di gawe jadi meron neraka laka masalah Gusti kilat laka masalah geledek laka masalah amas hal ini dimbron sing masalah ke Jigusti ini suarga kenapa masalah suarga gembron apa buah-buah aneh kurang ake wis pepak Jigusti apa wiwit aneh masih kurang gembel wis bagus-bagus Jigusti jadi apa masalah di suarga masalah Jigusti ni suarga kita widadari tahun mau kamu serada tua-tua jangan iya kan dari pilon bapak widadari iya kan dada kemeteoran bucatan durka iya sih biasa ngoyes kak iya tidak dikakan widadari neng iya jauh tukang oyeh tukang oyeh tukang oyeh gawa di anjing naning salon kecantikan maka ayu nih ngom bisa glowing raih nih oh sampai tak ngelop ya lewong tani geserob di oles nganing ngoraya orang ini sampai ngorok pakai laporan lalar kecetit terima kasih seperti itu iya keseradak iya ア jaman ini sampai musa-sampai musa di pertanyaan kenapa musa beli nyembah kita kita ke pengeran musa beri gemuyuh jawabnya, itu pengen nyembah untuk pengeran Fir'aun yang aku sembah, aku mau mengabdi, siapa? pengeran ini Bapak Nira, kalau pengeran ini Bapak Tuhan Nira itu berlaku Fir'aun orang-orang yang kerjanya, langsung menyambung iya, itu berlaku namun Fir'aun ke pengeran, berarti Bapaknya Fir'aun, pengeran ini siapa? Fir'aun di turung lahir di Jura menyebabkan jawaban yang begitu simple, tapi menghancurkan ketuhanan Fir'aun simple jawabannya musa, kita mau pengen nyembah ke Tuhan Bapak Nira pengeran Bapak Tuhan Nira, apakah pengeran Bapak Tuhan berarti Fir'aun di turung dongol-dongol acan berarti siapa? pengeran pada waktu Kuhanku baru akhirnya Fir'aun sadar, wah bahaya bocak yang diculgi apa? akhirnya kan langsung kirimu, tangkap Musa bahkan debatnya kalah, tapi sekarang guletnya kan kekalah nah iya, debatnya kalah-kalah, debatnya Fir'aun kalau Nabi Musa, akhirnya tangkap Musa Musa ini Nabi, sehari bisa iya kan? akhirnya akhirnya Musa menutupi kerajaan Fir'aun, dikejar Fir'aun kubat-ubatkan Musa kalau Fir'aun begitu tegang pinggir yang laut, Musa, iya wis kepentong mengharap laut, mengguri Fir'aun pengikuti, iya wis mati, kita kubis mati iya, iya wis kage, cek foto, ora cekrek, ora ma, pasukan Fir'aun wis parak kaya-kaya ma papa kubis mati iya kirim ni ngwe awraya iya lah musa kina kawak iya, anak maning sing foto, mengelaut, cepret, terayak iya, iya bisa jadi, anak sing gawe tiktok kita harapan mati, mengelaut, jurah iya gawe tiktok, menggunakan durung anak iya, iya tapi bagaimana sifat sikap seorang pemimpin pada waktu itu mendamaikan para pengikutnya, tenang kita punya Allah Allah yang akan menyelamatkan kita akhirnya apa, di dawui musti Allah Musa hajarakan tongkat mau akhirnya cek tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam sahabat laut suara jadi dalam tol jadi dalam tol Musa langsung mamba dalan dalam tol Fir'aun sing nentang bega nentang dalan tol milu mamba dalan tol iya iya Nabi Musa sing gawe dalan dalan tol dalan tol dalan tol meng tengah laut akhirnya Fir'aun melu mamba dalan tol musa yang wari musa mendilindungi ingkusti Allah berarti siapa yang berjasa terbelahnya laut itu tongkatnya Nabi Musa musa mamba kegolongan sing kebuang-buang dikumpulkan gelis dadi wah kenapa karena kadang-kadang kita menganggap orang lain itu rendah di dalam kehidupan serendah-rendahnya manusia ketika mereka itu dikumpulkan akan menjadi sebuah kekuatan yang dasar dikumpulkan runtah sepirang-pirang itu bersih ke api ya iya jadi mempersatukan kehidupan masyarakat sing gede sing hebat sing pintar sing cerdas sing bodoh dikumpulkan untuk apa untuk sebuah kekuatan membelah laut kehidupan kita bangun kembali desa kita dengan cara apa dengan cara menjadikan semuanya bersatu dalam sebuah genggaman sapu wadha kuyap ada cilik kabe tapi begitu dari siji subhanallah nyabat cecek kalau sapu wadha siji mati beli mati beli beli tapi serok gumpulakan aja maning cecek iya uang biar adam belengar dikampelenggarogin mah kenapa karena bersatu termasuk termasuk laut dibelah oleh nabiullah musa alaihi salam dengan kekuatan tongkat nabiullah musa dari mana kekuatan itu ya tetap singgung setia Allah iya kan plus akhirnya laut jadi dalam musa nyebrang fir'on kelelep kelelep iya kan amantubi rabbimu musa wahadun begitu kelelep iya seharga yakinin mah ngantel musa ngantel kita telat ngantel ku mau kiri peragatnya baik jadi merahkan musa nah iya makanya manusa yang jelas bencang beli bakal ditung yang Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ya karena jelas pasti merahkan singkatan bener ya orang dihisap miskatan suargan ya kaya para nabi masa kudu dihisap nabi muhammad dihisap orang iya kan nabi musa orang wali wali orang yang mempunyai kesempatan besar untuk dihisap biar rombongan kita singgabai putek ini malekat bukohi putek ya iya jeleng bocahkin harap dicemplung nening raka ilok sembahyang bocahkin hari harap dianjing nening suarga yang bagian sembahyang kepasang nomre tinggal dina bocahkin akhirnya 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 kan ada kesempatan untuk dihisap hari hari yang jelas salah jelaka hisap bewa kaya mau dilepil on apa dihitung ya orang dari pelembuskan ya abu jahal abu labus dari pelembay kan kubah yang dihitungkan rombongannya kita yang orang pati jelas ini yang bakal lagi putek sembahyangnya solot bakal wisugi duit ya sembahyangnya ya iya bakal lagi melarat kau singgul kuburan ditapai kabehkin ya begitu sugi ya mari tetap ya anak isi makanan iya pada berarti anak-anak kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kenapa rasulullah sukses di dalam memimpin karena yang beliau pakai adalah ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala alqur'an makanya dilanjutkan kakit 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 raja saking wilayah sumedang apa kanggo gawe pelindung anak putu digunakan tempat lemah rada anak putu menengah belanda beli bakal menemani anak mangsa ngarah terserang akhirnya tanah rada duwur mau benjang diarani muncul ya kaya makin jadi muncul lemah rada duwur kenapa belanda tidak bisa menemukan persembunyian anak putu ini mas karena kita jadi anak putu maju orang tua kadang-kadang anak putu menengah maka orang tua dwk kliat berkliat lebih tahlil katanya se- bila kudruti sok kudruti kudruti mas kegawa bumi orang dwk kliat kita bisa dodok di desa di mundak jaya di dunia ini siapa jadar jebra lahir di sana karang di sana sawah di sana tata pengairan di sana dalan pernahkah kita mikir siapa siapa ketika kita tidak pernah mendoakan orang tua kita apakah kita ini bisa disebut sebagai anak yang soleh apa anak ini salah kenapa ya karena gulaklan panjenengan sami lalai dulu orang tua gulaklan panjenengan sami nyebarkan ajaran agama islam mbedah desa untuk apa maka ungkapan orang tua anak ini tanah dermayo iku berulang-ulang kembang wijayaku sumah negare ini nusa kambangan sampien kan protes kenang apa kudunin nusa kambangan apa sebabnya beli bisa itu adalah bahasa ya sinalokane wong tua kembang wijayaku sumah kembang kambang iku wujud wijayaku bakal jadi jaya uripe kulaklan panjenengan sami makanya diaran mundak jaya mundak inanjak jaya menjadi hebat caranya kita sudah harus bisa membuktikan kembang wijayaku sumah kan bisa megare neng nusa kambangan nusa kambangan kundijekang sing arane nusa kupulau kambangan sing tandurane kaya kambang berarti uang tua kita pesen baka uripe desa pengen maju pertanian yang bener jadi nusa kambangan ku apa sawah oh saya jakakan aoh waktu kita bisa membuktikan kembang wijayaku sumah ya kan wijaya kita serayak mundak jaya kusumah arwah wangi tersebar karena kemajuan masyarakat muncul syarat kembang nusa kambangan mau makanya persawahannya harus digiatakan bagaimana cara tanam bagaimana cara mengelola sawah kulaklan panjenengan sami supaya tidak bergantung dengan siapapun kita bikin sendiri kita olah sendiri obat tgw dgw dgw cara apa ketika pertanian kita kembali kepada pertanian organik makanya yakin kita sudah tidak butuh orea kita tidak butuh obat obatan dari luar kenapa kita tidak mengumpulkan orang orang hebat disana kita para sarjana sarjana para ahli dalam bidang jamur yang ahli dalam bidang pembibitan yang ahli di dalam bidang hama pertanian kita kumpulkan kita bikin mereka mampu membuat obat sendiri menciptakan pupuk sendiri menjadikan desane gulalan panjang dengan mandiri tidak pernah mengharapkan dari siapapun sekaligus iya sekaligus apa kita akan menanggulangi masalah besar lima tahun yang akan datang untuk wilayah Indramayu masalah apa masalah sampah sampah gunung semua orang berpikir bagaimana membuang sampah kenapa kita tidak mau berpikir bagaimana mengelola sampah orang penguraga nuri penggedulan sampah suki-suki kita sampah sapirang tidak pernah berpikir bagaimana untuk dikelola sampah organik dikumpul jadi lubuk organik sampah plastik kenapa tidak kita kelola kenapa karena ini muncul masih selamat mari gak bebas selamat iya kan ya iya plastiknya kita cetak menjadi lembaran 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 akhirnya triplek bakal kalah reganet kalau plastik keluaran dari wilayah muncul jadi ketika plastik itu kita kelola sampah sampah organik itu kita kelola maka sampah dengan sendirinya akan habis tempat kemudian kenapa kenapa loyang ngeduk kali isinya plastik kabin nah iya pekerjaan yang harusnya selesai dalam jangka waktu 1-2 minggu akhirnya berbulan bulan kenapa karena isinya plastik tidak menutup kemungkinan sawah-sawah kita juga nanti akan berisi plastik ketika sawah-sawah isinya plastik bagaimana padi itu akan tumbuh ketika akarnya itu menghantam plastik ya caranya mau tongkat digopek oke bocah nganggur kumpulkan mereka didik mereka untuk kemana untuk menuju bagaimana kita membangun desa desa kita kalau kita bersaing dengan orang lain dengan orang Eropa dengan Jepang dengan Amerika langsung arah mendang ngurusan teknologi ya kan kita durung bisa apa-apa 2 HP durung ngerti ngonek ya kan ya IPV4 yang sekarang kita pakai itu sudah ditinggalkan 30 tahun yang lalu ditinggalkan oleh Amerika sekarang muncul IPV6 ya ngonek bisa pot yang kita miliki di HP kan pot gawan tidak ada yang membuat pot nya 06010101 beli HPD otomatis singkartuni XL ya pot XL singkartuni simpati pote simpati kalau dalam bidang teknologi kita tidak mungkin bisa mengejar mereka tapi secanggih apapun teknologi sehebat apapun teknologi tetap mereka masih butuh makan jadi kita yang akan suplai makan mereka berhasil dilarangi maning ya kenapa karena mereka tidak punya tanah untuk menanam kita yang punya tanah berarti kita akan menguasai pangsa pasar pangan di dalam kehidupan caranya mau kembang wijaya kosuma megare ningnusa kembangan lanjutan kembang kenapa ya lanjutannya kan panjang jimat pusakanya kraton anak sejuruh nguma sejabah nguma maksudnya ya singaran kraton kan kepemerintahan pemerintahan duene apa duene panjang jimat maksudnya apa piring beli duene apa apa si ngese ini ya ngese ini rakyat harap sejuruh nguma harap sejabah nguma waya pacet yakudu bayar ya itulah omkapan orang orang tua jadi anak kembang bijayaku summa megare ini nusa kambangan kenapa karena keratone mung duene panjang jimat duene piring baik piring kumpul apa si ngese ini kita masyarakat harap sejuruh nguma harap sejabah nguma waya pacet kudu ditagi ya kaya kaya kumpul kaya tanah dewa bener juga omongan orang tua kita bisa jaya kita bisa hebat kenapa kita punya tanah tanah itu adalah rahmat barokah saking Allah subhan wa ta'ala maka muncul seduruh mudun mengetanah seduruh mudun garap sawah jaluk karo gusti maka 3w acara sedekah bumi duduk lagi nyemba nyemba bumi lagi jaluk ning gusti Allah izin ya Allah ulam masyarakat mundak jaya arep tandur maning kira-kira tandure bagus panene bagus kita akeh rejek barokah uripe kanggo sanggung ibadah maring gusti beneran go sanggung ibadah temenan yakin coptewa ibadah wisuki wis berase anak huyasa jagat yang go jok kak mah beli keringan ya ibadah beli kelingan kuasa pisan pindu hari terus-terusan ya duduk beli kelingan kebiasaan abayar jakang kita jakat percaya-percaya hari sing sawai beli pati amba membayar nih jakat kok ngurong atas batas atas batam masih bayar ya bayar ya kan terus atas batang wilayah muncul paling oleh septon gede-gede nek paling ngake bolong gintal bolong gintal Jakarta 10% bolong puluh kilo ya kecil libi-libi iq sing sawai puluhan netar oke simba kawaya panen rongatus ton ya lapan ini bayarong atas ton Jakarta apa beli bolung truk Hai begitu dalam bolung truk yang kubik kekugus di hari semenek mah iya nah ya iya kadang-kadang gulak-gulak panjang dengan sami menu menu so bakal lagi belenak pakai lingon betoro gusti tapi begitu enak ya Masya Allah masih wisora aneh waduh tuh jaman sekian baik lagi nih jaman kanjeng nabi nega anak siapa jika salabah salabah kan soabatnya kanjeng nabi yang paling melarat sembahkan tersembahyang gulubai balik kok ya anak ini gini semua konon yang ini mah duduk saking larate warungnya durung ditutup koran dengan iya jadi tersembahyang gulubai balik ya salah apa salah apa madadine pragat sholat gua gulubai balik kenapa karena ternyata ini ngumaiki gentenan kelambine misalking larate ya salabah gentenan kelambine sampai tekang sohabat tanesing lampar gusti salabah bakal tersembahyang warilok wirid jakankah iya aja iya kok takoni begitu ditakoni kanjeng nabi napa salabah bakal tersembahkan balik aja gusti gentenan ya kelambine ngumaik laka bisa dibayangkan dikakipkone di beli keambian kubriwin rabi usman enggak aja dibayangkan dikak makadun mikir kiyongan enggak nah iya gentenan akhirnya apa karena ditakoni kan kesempatan lah ya kabaran jakini gusti apa ya karena sampiannya takon sekalian kenapa dong akan kita kira-kira dari wong sugi jari salabah bakal kanceng nabi gemau yuk ngona gua pakai ajaran agama islam kuniru ne sampah ya niru sampian kita ne sugi beli klingseman ya isin orang ini kan nabi muhammad di bibli katone beli pati sugi orang masa kita ne pengen sugi hari sampian memokonon ku kuat gusti kita mau selawas-selawas makin aja bokat beli kuat ya ya biasa mau lamis lagi belenak bawa eh ya kayak mau ngarep utang wih suara suwi akadir kekita utangki seminggu mani ketek balek akan jebusung jura nih ya kenapa oh arisan aja metuk sih kita gede lama meninggah nyelang jasa lempatankah lagi arp utang maka si lamis banget torah iya bakal waidi taging ngajak tukarankah iya bu lengkap temen kosi masyarakat ya akhirnya ya wisa alaba bokat ningkono nemen-nemen pengen dati wongsu kotak dongak-kaket akhirnya didongakakan kanjeng nabi apa dipahai modal kanjeng nabi beli gede wong salabah dipahai modus lorok segi salabah modus ingon insyaallah barokah manfaat diajak gusti kesubun iki modus lorok ibadun kabe mateng kabe wis wis aja jadulih jika memeteng-meteng naik modus kaderga kim sing metengki entah wani meteng nang siapa sih orang iya gini modus si metengki iya iya ya ya maka modus maning wak jelas buat dosnya lorok mateng akhirnya ya orang lama sebut dosnya nganak papat papat jadi Pira sepuluh sepuluh setahun nganak maning papat papat maning berarti Pira seket uak iya kan ya iya empatanku lorok iya seket terus terus nganak maning wakak sama-sama begitu waduh siake sholat singwa uneh limang waktu jejak ya rada telat tekaneku salabah anda salabah kita makin kita orang-orang lagi ngandak nabung muncul orang kita mayabokat rasanya punten pun mah kita malah lagi ngandakan salabah subwe rada telat iya lagi di durungan umaya subuh kita maaf memang masjid goraya jagat udang recak diendong loraya kuno ya batin iya alasannya kepegel jangonek waduh jegusti sekian mah karena waduh siake kumaritik waduh jegitake akhirnya subwek laka tuhurek laka asarek magribe lima jejak batik ngorang dongol dongol acan saklabahku saklabah kandah saklabah kita kek ya iya punten mungkin aja boka tanah kah punten kita mah dah kita mah lagi kandah saklabah sampai salasawi jeneng dina kanjeng Nabi Dawu para sahabat waran saklabah apa wayai apa aja gue sih ngetokna zakat begitu ngetokna zakat yang menusah wah yang ada zakat milih waduh cek waduh cek waduh cek waduh cek yang gede cek lakiin wah iya sing pelen eman gua pemacak cek ini sing waduh layak konek anak maning cek ini ngeraya cek ini eman cek ini eman cek ini eman akhirnya ternyata sing dicandak duduk waduh cek apa aja sekubidu gogok iya sing dicandak gogok kanku hadiah diundang kanjeng Nabi makan-makan ayo jagus cek kita musuh di makan-makan rumahnya kita juara gogok jamat buka tarapan makan-makan wilayah kena ketenang Pak sebelah kanan nawarto warung tuang nah sebelah kanan nawarti ning cibereng ke warung tikungan kah iya saung bambu kan ayah indah kelita kah iya tenang leh tamas be kartu vaksin ke durung tekemet kita kah iya akhire akhire dunggang makan-makan yung sing di sembelai duduk waduh sohabat-sohabat wis siap ini begitu garisnya pb kau dikit jarekan sang nabi isun kang awali yung nabi wah iki daging begitu dimek dikaih daging iya ki begitu dimek mani kaih sa'alabah menu sa'alabah ya iya dan banyak kemungkinan sa'alabah-sa'alabah baru muncul dalam kehidupan dunia modern makanya kulaklan panjang dengan sami, waspada hati, hati hati, makanya ketika kulaklan panjang dengan sami, ingin hidup sukses seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya apa aja kan, baca dari fatihah sampai tekang anas kemudian simpulkan ketika kesimpulannya benar di dalam kehidupan, engkau akan menjadi manusia sukses di dalam kehidupan amin, ya rabbal oh ya semeneng teribut baik pada nah iya, iya terus-terus sebeli-beli, ya sehingga bayar bih meneng baik namanya merewel sehingga bayar bih meneng baik, gak tergap nah iya, mobil bisa kancing kenipu berasa, bisa disiap turun, bos hadek ah ya iya, kita mah pengen merawat, jadi ini ini muncul ku ane beras putih bagus, berasa ku merasanya pulih, kayak apa ku ane kora iya, iya, iya kuyunan, ini nah ibu camat, ini ibu camat kepadanya bos beras yang ini, bos hadek pengen pajar suci iya, 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 paham banget wah, makan, ya, mas kok biasanya mah, walura toang singanjung, nak enak, enak, pacar mati, teman ini, belak-belak, jadi sedulur dia, ya, jadi sebenarnya, setengah titip lah pacar mati, titip, yang bundak jayak raya, iya, 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 pokok anak, anak, lombongan nanggaran, kan, kebuk nampak ini, pak, ono, raya bu, ya, iya, tenang be, ono, ya, iya, iya, kenapa ya, karena dalam sebuah kemajuan juga kita tidak lepas dari sebuah tunjangan dana, ya, semakin banyak dana bantuan, semakin enak ya, buku ya, mbak Huneya, ya, ya, apa maning ketika pengaplikasian penanggulangan sampah, pengelolaan sampah kita berjalan, karena ini kan lebih simple lagi, namun gak begot, kan, goteh plastik hampir, mohon orang, lo kenapa, kan plastik kayak kita deh, ya, sampah-sampahnya kita, singelola kita, didolning kita, singbah jari kita batine, kanggok kita, akhirnya, waya muludan belin jaluk sumbangan mengkubu waya emak pak siri, yang kaderu sakit, kasih, orang ya akhirnya, setiap acara orang jaluk, sapa-sapa kita menjadi desa mandiri, yang mampu mengelola sampah, lingkungannya bersih, untungnya kata, alhamdulillah ya, pokok baik omongannya kita, dirongok naning desa kanak-kanak, sehingga semua desa mampu mengelola sampahnya masing-masing, memanfaatkan sampahnya, sehingga tidak ada sampah bertebaran dalam lingkungan kita, justru dimanfaatkan menjadi nilai ekonomi, yang mampu menopang kemajuan bangsa dan negara, amin, ya rabbal alhamdulillah, ini mas sampahnya ngomong terus-terusnya beli-beliak kita merpenuhi sang ginkih, iya, jadi sang awit awal sampai tekang akhir gulak nyuwen agung ini pun pangapunten kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupatnya wong jagapura bokat gulak wonten salah lang lepat gulak nyuwen den pangapura ginkih sekalian dong, ginkih oh, ya wis, beda dong, ya mau mengaji orang, bakat dong akan sejen bun telanek ayo, monggok pulak lang panjang dengan sami sarang-sarang nyuwen dumatang Allah SWT Allah SWT Al-Fatihah Allah SWT Al-Fatihah Al-Fatihah Iyakan A'amudu Iyakan A'amudu Iyakan Asta'anah Dinasyaratal Mustaqimasyaratal Adina Al-Fatihah 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 Al-Fatihah